Meski harus berhemat untuk membeli bahan pokok, ternyata tabang orang yang antusiasu masyarakat untuk menjalankan tradisi sebelum puasa yakni ngabuburit berburu takjil. Salah satu rekomendasi tempat berburu takjil di bukota adalah di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Saat ngabuburit, pasar takjil Benhil dipenuhi warga yang berburu makanan untuk berbuka. Pasar digelar di depan kantor polisi subsektor Benhil dan mulai ramai sejak pukul 3 sore. Aneka makanan yang dijual seperti jajanan pasar, minuman segar, hingga nasi dengan berbagai lauk pau. Dan tahun ini pasar takjil Benhil lebih ramai karena diikuti 50 lebih pedagang. Harga makanan yang dijual pun beragam mulai dari 3.000 hingga 50.000 rupiah. Di kampung, kauman kota Yogyakarta, gang sempit permukiman disulap menjadi pasar sore Ramadan. Sembanyak 50 lapak pedagang berjejer di sepanjang gang yang lebarnya hanya 3 meter. Warga pun tidak keberatan harus berdesakan untuk berburu aneka macam takjil menjelang buka puasa. Pasar Ramadan digang sampai ini dimulai buka pada pukul 2 siang. Berbeda kota, tradisinya tetap sama. Warga ngambuburit sambil berburu takjil di pasar Ramadan yang digelar di kawasan kantor wali kota Palu. Di antara pembeli ada wali kota Palu, Hadianto Rashid. Beragam makanan berbuka puasa dijual dengan harga 5.000 hingga 30.000 rupiah. Murahnya harga makanan membuat senang para pembeli. Dan pedagang pun meraih untung banyak karena dagangannya laris manis. Terima kasih telah menonton!